Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Abdul Hafir di channel OPS Biasa pada kesempatan kali ini saya akan seri-seri informasi cara mendaftar sebagai guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 oke bagaimana caranya langsung saja kita simak video ini sampai selesai oke langkah pertama kita buka sebuah browser ya nah kemudian tuliskan di pencarian guru penggerak nah disini silahkan bapak ibu pilih yang bagian paling atas guru penggerak indonesia maju ya nah kemudian silahkan bapak ibu pilih daftar guru penggerak angkatan 7 nah disini silahkan bapak ibu masukkan akun simpkb dan passwordnya kemudian masuk nah disini sudah masuk ya disini kita sudah masuk di portal program penggerak ya nah disini silahkan bapak ibu klik daftar sekarang ya nah silahkan bapak ibu pilih calon penggerak ya angkatan 7 kemudian kita centang saya mengerti dan siap mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta guru penggerak kemudian kita klik daftar nah disini kita sudah mendaftar ya selanjutnya kita akan mengisi segala sesuatu yang diperlukan untuk mendaftar sebagai guru penggerak agar nanti kita bisa mengirim berkas ya disini nah langkah pertama yang dilakukan kita harus mengisi atau mulai mengerjakannya yang namanya kurikulum pitai lah ya langkah yang pertama selanjutnya nanti baru esai ya nah disini langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengisi kurikulum pitai adalah klik mulai kerjakan nah bapak ibu silahkan terlebih dahulu sebelum kita mengisi kurikulum pitai kita harus mengunduh berkas dulu ya nah disini informasi unduh template surat ya sebelum mengisi CP atau kurikulum pitai ya kita harap mengunduh dan mengelengkapi dokumen di bawah ini surat dukungan kepala sekolah dan satuan surat referensi atau rekomendasi dari kepala sekolah teman sejawat komunitas organisasi silahkan ketuk tombol unduh di bawah oke kita klik dulu ya kita unduh nah disini kita tampilkan foldernya nah disini kita ekstrak dulu ya dokumennya ekstrak al kemudian kita ekstrak untuk mengetahui isi di dalam suratnya oke disini kita klik dokumennya kemudian nah disini diisi dalam foldernya itu ada dua dokumen ya dokumen CGP dan dokumentasi eh dukungan CGP dan dokumentasi dokumentasi CGP 7 ya oke kita buka dukungan yang pertama ya nah jadi isinya seperti ini ya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu silahkan memasukkan kop surat resmi sesuai sekolah Bapak Ibu ya nah selanjutnya kita isi nomor suratnya nama ini NUPTK atau NUPTK ya pangkat jabatan dan seterusnya silahkan diisi ya selanjutnya nanti disini nama kepala sekolah tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah ya oke nah itulah tadi isi dari dokumen dukungan CGP 7 ya calon guru penggerak angkatan 7 oke selanjutnya kita lihat yang rekomendasi kita lihat isi dalam suratnya nah disini kita hampir sama ya kita disuruh melengkapi nama NIP atau NUPTK pangkat jabatan instansi alamat lengkap nomor telepon fact email nah disini memberi rekomendasi kepada nama NIP pangkat jabatan instansi status pegawai alamat lengkap dan seterusnya ya nah disini banyak ya yang perlu dilengkapi kemudian terakhir tanda tangan kepala sekolah oke nah jadi seperti itu ya selanjutnya kita kembali lagi ke disini ya disini nanti akan diunduh ya diunggah diunggah nah yang sudah kita unduh tadi kalau sudah kita isi sudah lengkap isiannya silahkan klik di bagian mulai kerjakan ya nah mulai mengerjakan nah selanjutnya disini bapak ibu silahkan isi ya isi di bagian lengkapi informasi dengan cara mengklik ubah tidak atau lengkapi nah disini hampir sama ya pengisiannya dengan pendaptaran sebagai PPG ya sebagai PPG tahun 2022 hampir sama cara pengisiannya nah silahkan bapak ibu isi sesuai dengan informasi bapak ibu ya sesuai dengan data-data yang bapak ibu miliki oke kalau sudah kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu pengalaman mengikuti pelatihan nah jadi bapak ibu silahkan isi atau kita klik tambah ya pengalaman apa saja yang pernah bapak ibu alami atau pengalaman pelatihan apa saja yang pernah bapak ibu ikuti ya disini kalau sudah silahkan tambah riwayat ya kemudian simpan nah begitu pula yang selanjutnya ya disini pengalaman berorganisasi bapak ibu silahkan diisi juga ya nah apa saja pengalaman organisasi yang pernah bapak ibu ikuti ya kemudian disini pengalaman menjadi sukarelawan ya apakah bapak ibu pernah menjadi guru sukarelawan di salah satu tempat ya nah disini silahkan bapak ibu tambah pengalaman pengalaman bapak ibu seputar menjadi sukarelawan ya oke selanjutnya disini pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok ya nah disini bapak ibu apakah pernah melakukan pelatihan ya dengan sesama guru ya di suatu tempat misalnya atau pernah menjadi pemateri dan lain sebagainya seputar melakukan pelatihan atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok oke yang selanjutnya disini yang terakhir di bagian pertama ya nah disini kita hampir sama dengan pengisian pada saat kita mendaftar PPG ya disini kita mengunduh mengunggah ya mengunggah KTP surat dukungan kepala sekolah yang yang tadi kita download ya atau kita unduh nah surat rekomendasinya juga ya disini kita unggah semua kemudian SK mengajar ya nah silahkan bapak ibu baca di bawahnya keterangannya pastikan anda mengunggah SK mengajar dalam format JPEG nah PNG atau PDF ya disini ada keterangannya nah kalau sudah semua nanti disini akan muncul status syarat sudah dilengkapi ya dengan dengan tanda centang hijau ya disini centang hijau disini centang hijau semua nah kalau sudah centang hijau semua ya disini keterangannya sudah ada nah kalau misalnya masih kuning tanda tanya status artinya status syarat opsional jadi bisa diisi bisa juga tidak jadi opsional nah selanjutnya disini yang status warna abu-abu tanda tanya status syarat wajib diisi namun belum dilengkapi nah seperti ini ya wajib wajib nah ini opsional 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 ya nah kalau sudah semua ya disini pastikan disini yang informasi umumnya centang biru dan dokumen pentingnya itu harus centang biru nah kalau sudah kita bisa kembali ke beranda untuk mengisi langkah selanjutnya yaitu mengisi esai ya nah disini silahkan klik mulai kerjakan kemudian kita centang centang dua kali ya nah disini silahkan bapak ibu dibaca ya mulai dari 1 sampai 5 disini instruksinya isian esai akan akan melalui pemeriksaan pelagiat pelagiarisme otomatis ya jadi jangan sampai sama ya ada yang sama esai merupakan esai yang merupakan hasil pelagiat pelagiarisme tidak akan diterima oleh tim seleksi nah disini yang kedua jawablah semua pertanyaan yang ada yang ketiga bacalah setiap pertanyaan dengan sesama sebelum menjawabnya yang keempat periksa kembali jawaban anda setelah yakin dan dengan jawaban anda tekan tombol simpan untuk mengirimkan jawaban anda ya dan untuk masuk ke tahap berikutnya yang kelima pastikan seleksi calon pendidikan guru penggerak dilarang menyebarkan soal-soal dan proses seleksi di setiap tahap seleksi dalam bentuk apapun baik dalam bentuk rekaman tangkapan layar dan lain-lain melalui media sosial instagram youtube dan lain-lain maupun media lain kandidat akan segera didiskualifikasi apabila menanggar ketentuan jadi bapak ibu silahkan patuhi segala peraturan yang ada hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan pastikan manaati semua peraturan yang ada agar nanti tidak didiskualifikasi oke kalau sudah dibaca semua dan paham silahkan kita klik pengerjaan nah disini ada beberapa yang perlu dilengkapi yang pertama itu anda ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu di diisi disini dilengkapi dengan cara klik di bagian lengkapi nah seperti ini nah silahkan di isi disini dan ini tidak boleh sama dengan peserta yang lainnya oke kemudian kalau sudah silahkan kita simpan dan kita bisa mengisi di bagian yang lainnya yang belum terisi nah nanti kalau sudah selesai di bagian satu ini akan muncul muncul pilihan selanjutnya di bagian nomor dua dan seterusnya nah kalau sudah kita kembali ke beranda lagi kemudian disini akan muncul tombol kirim berkas kalau sudah persyaratan semua dipenuhi nah disini tinggal klik kirim berkas kemudian kita tunggu prosesnya apakah diterima atau ditolak oleh tim seleksi guru penggerak oke mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesahatan kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati